Sorry, Nek. Kita kok kangen? Eh, kaya penganggap begitu, Dang? Engga. Engga tak kok, Jessica mau dapat lihat. Engga lah. Biasa juga kok, Jessica ada di kamar. Disini cuma terorang dua. Denk, kita kan tuh kangen sih sebetulnya. Pangan, enggak kangen Kak kita? Engga, apa? Kangen. Kak, jujur ya? Kak datang di sini? Mau datang memang jaga kita? Atau memang sengaja Kak datang sini karena Kak? Takut kita mau jadi dengan Daniel Kong? Kak tako itu Kak cemburu, Kak iri. Kita pahak, bukan anak pahak. Hak ngana? Ngana pahak? Atau PAD, bukan PAD. Jadi kita yang berhak, bukan ngana. Ngana ada hak atas PAD. Kita mau terus beri. Aku yang biasa. Aku yang biasa. Aku akan dapat pasangan yang baik untukku. Hei ya, what's up, Gangs! Temu lagi dengan gue, Kamerike. Dan gue akan ceritakan oleh. Dikatakan, Putus! Sekarang kita lagi ada di mana, Bo? Pulau Siladen. Wuuuuhuuuuh! I just wanna be. I just wanna be. I just wanna be. Nah hari ini kita bakal ketemuan sama klien kita yang namanya adalah Agnes. Harusnya sih di sini. Cuma dia kayaknya entah belum nyampe atau emang salah posisi kita, Mo. Jadi tim juga lagi coba buat nyari gitu. Tapi ini kan pulau nggak terlalu gede juga. Kita puterin-puterin aja dulu sambil dapat kabar dari tim. Jadi baru nantinya kita akan ketemu sama dia. Mudah-mudahan cepet ketemu lah. Kita berusaha untuk ngelilingin Paus Ziladen ini. Gitu lah. Sampai akhirnya salah satu kru dari TIKOTAKAMUTUS ngeliat Agnes. Kita langsung intai di sana dan kita ngeliat. Oke di mana? Ada dapet kabar nggak, Farlos? Klien kita di mana loh? Oh itu dia. Itu dia. Itu dia kok sama cowok? Oke gua liat Farlos. Farlos monitor gua liat dia, Farlos. Oke coba disebar Farlos itu klien kita itu cowok siapa, Farlos? Itu bukan yang target-nya kita. Eh dia kan TPA deh tau otomatis kita mesti jaga, Pa dia. Wey, Foles. Kita itu bye-bye, Pa dia. Kita nak percaya, Pak Ngana. Kita nak percaya. Ini tuh kayaknya si Agnes lagi marah-marah gitu ke dia, Mo. Kenapa dia posesif banget? Ngana itu laki-laki ***. Nggak mungkin Ngana mau jaga TPA. Tidak tau dari mana? Ya kita tau lah, orang dua kan satu SMA. Ya suka-sukanya kita dong. Nggak, kita mau jaga TPA dari laki-laki yang sama dengan Ngana. Hap Ngana? Ngana PHA? Tau PAD, bukan Ngana PAD. Jadi kita yang berhak, bukan Ngana. Ya suka-sukanya kita berhak. Apa Ngana mau atur? Apa Ngana, Dang? Kalo dia TPA kita yang jaga, apa Ngana yang sewa? Tules. Kita ada bagi apa beri ya? Kita ada bagi apa? Dan dia juga nggak mau dilarang-larang sama si Agnes. Ya iyalah. Ya tapi di sini apa alasannya dia gitu untuk ngelarang si cowok ini ngejain hubungan sama adeknya gitu lah. Daniel ngerasa Agnes sudah merusak momen kebersamaannya Daniel sama Jessica. Dia nggak bisa terima hal itu apapun alasannya. Jelas lah, tapi ya hak. Hak apa? Ngana ada hak atas sampai adek? Itu adeknya mau itu ada di email yang dikirim. Tidak. Kenapa Kak? Iya saya. Eh Bapak. Di sini. Oh tadi ada cari makang. Kok kebetulan loh waktu dapet yang dia. Oh cuma cari makang? Iya. Nggak, si kawannya kita ini langsung beda loh. Langsung jadi manis ya. Cintanya langsung beda gitu loh. Nggak ada kelihatan jutek lagi sama cowok ini. Nggak maksud gue kalo emang dia nggak suka sama cowok ini, dan dia nggak setuju cowok ini ngedeketin adeknya, kenapa dia nggak ngomong aja ke adeknya? Iya itu dia. Tanya gitu loh, kamu yakin sama cowok ini? Bukannya malah nutupin kayak begini. Nggak, tapi emang reaksinya juga beda gitu loh. Makanya gue heran banget pada saat Agnes justru malah menutup-nutupi pembicaraan dia sama Daniel. Kenapa? Oh ini dong ke mana? Oh ini kak. Oh. Nggak. 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 Jess, jaga diri nih Jess. Iya saya. Cowok itu udah tariknya. Kita tetep diikutin Farlos. Gue nyamperin klien dulu buat ngobrol sama dia Farlos. Emang ya, emang ya. Dan pada saat kita memastikan situasi udah aman, tim Katakan Putus pun meluncur menghampiri Agnes yang ditinggal sendirian di situ. Kita langsung tanya gitu loh. Ini liburan siapa sih sebenernya? Ini tuh sebenernya liburan adek aku sama cowok yang tadi. Oke. Pacarnya adek lo? Bukan sih. Bukan pacar. Tapi mereka lagi deket. Oke. Dan cowok itu yang lu aduin ketika mata kamu terus nanti. Tapi tadi gue ngeliat ada perubahan sikapnya lo gitu loh. Pada saat sebelum adek lo datang sama adek lo datang. Ini gimana maksudnya gitu? Nah itu kak yang bikin aku bingung. Soalnya kan adek aku udah kayak kemakan omongannya cowok tadi. Iya jadi tuh adek aku deket sama dia. Tapi akunya yang gak mau. Soalnya nih cowok nih. Lo tau dari mana kalau dia emang cowok? Jadi gini kan dulunya aku sama dia SMA. SMA barel. SMA nya barel. Terus? Terus dia juga sempet deketin aku. Dia sempet nembak aku. Tapi akunya yang gak mau. Ya terus kalau sekarang dia gak deketin adek lo kan bukan berarti dia cowok juga. Hati orang kan memang bisa berubah. Iya jadi ceritanya gini. Kenapa aku gak mau jadian sama dia. Karena dari SMA itu temen-temen udah tau dia tuh laki-laki. Dia cuma suka mainin cewek. Suka manfaatin cewek buat kesenangannya doang. Tapi itu kan masa SMA dia. Mungkin sekarang udah berubah. Orang bisa berubah. Gue gak mau kita sampai salah menilai orang. Apalagi disini gue ngeliat. Ya sejauh ini gak ada yang mencurigakan dari sikapnya Daniel ke Jessica. Udah berapa kali dia nembak akunya kan tolak. Terus dia sempet bilang kayak gini. Dia bakalan bales denam ke aku dua kali lipat. Dia pengen nyakitin aku. Ya makanya aku mikir lewat dia jadian sama adek aku dia nyakitin aku banget. Ya mungkin itu cuma emosi sesaat. Tapi mungkin juga ada hubungannya dengan apa yang dilakukan Daniel sekarang. Tapi lagi-lagi tim Katakan Putus gak tau pasti. Oke nah sekarang jawab pertanyaan gue gitu loh. Lu jelas ya sama adeknya lu dekat sama cowok itu. Enggak. Sungguh aku gak jelas. Sumpah, sumpah. Beneran. Tapi dari yang lo liat kira-kira adek lo punya perasaan gak untuk Daniel? Nah kayaknya adek aku punya perasaan. Makanya aku undang kakak disini sama tim Katakan Putus disini. Biar bisa misahin mereka berdua. Biar mereka berdua gak jadian. Lu gak ngerasa adek lo punya hak untuk memilih. Kan dia berhak juga untuk memilih cowok. Dan gue yakin dia juga pasti punya penilaiannya sendiri gitu loh. Iya dia berhak milih. Tapi kan aku sebagai kakak aku punya hak dong. Buat kasih masukan yang mana yang baik mana yang buruk. Dan menurut aku si Daniel itu emang buruk. Jadi gini kak. Aku gak mau keliatan egois di depan adek aku. Aku gak mau nyakitin perasaan adek aku. Aku gak mau ngelarang-ngelarang dia. Tapi cara lo salah. Ini sama aja kayak lo nutup-nutupin sesuatu dari adek lo sendiri. Ya emang aku nutupin sesuatu. Aku nutupin kalo Daniel pernah nembak aku. Jadi adek lo gak tau kalo dulu dia pernah naksir sama lo? Iya dia gak tau. Ya kenapa lo gak omongin aja sebagai seorang kakak? Kan lebih enak kalo ngomong dari hati ke hati kan? Aku gak mau ngerusak perasaannya dia. Apalagi dia sebulan lalu baru ditinggal sama pacarnya. Pacarnya meninggal. Jadi dia sekarang lagi galau-galaunya. Lagi sakit-sakitnya. Dan dia butuh perhatian. Dan menurut aku lewat kejadian ini, Daniel ambil kesempatan biar adek aku itu bisa kemakan omongannya Daniel. Jujur kita masih belum bisa percaya gitu loh dengan apa yang diomongin sama Agnes gitu loh gengs. Tentang bagaimana Daniel. Jadi gue bilang sama dia. Kita coba liat dulu gitu loh. Daniel ini pantas gak buat adeknya lo gitu loh. Tapi kalo emang dia adalah orang yang pantas buat adeknya lo. Lo siap menerima kan? Ya siap. Asalkan dia beneran tulus dan adek aku pun seneng gitu. Ya pokoknya kasihin lo kita waktu buat ngebuktiin omongan lo ya. Siapa? Adi. Adi. Adi ke arah mana tadi? Ke arah sana mau ke belakangan. Gue sama Komo dan klien kita akhirnya langsung aja meluncur kesana. Dan bener ternyata mereka masih ada disana. Dik. Sini 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 sini. Oke yuk coba farlos. Coba alam dedek suara farlos monitor. Disini emang yaudah keliatan ya biasa aja gitu loh gengs. Dan ini lagi deketin Jessica ya. Kayak orang lagi deketin cewek gitu. Yes. Sebenernya sedap tuh kalo cuma orang dua disini. Memang cuma orang dua dong disini. Apa? Cuma orang dua. Karena ngapit kakak sana ada ikut-ikut cuma orang dua. Kau gak bisa liat dia jelek-jelekin aku di depan adek aku. Mungkin dia bukan berusaha jelek-jelekin lo. Tapi dia memang gak nyaman aja dengan kehadiran lo tiba-tiba di saat mereka lagi liburan bareng. Iya emang ini liburan mereka. Tapi kan dia adek aku. Aku punya hak buat jagain dia. Gue masih belum bisa menilai ada keburukan nih. Dari pembicaraannya Daniel sama Jessica. Sampai disitu pun Jessica masih berusaha untuk tetep ngebelain kakaknya. Kakak itu udah ikut. Bukan karena mau ganggu buat orang dua. Adek aku tuh suka mau jaga DP adek. Gak begini maksudnya dang. Disini kan cuma orang dua. Kenapa dia mesti ikut-ikut biar ngebelain adek? Kan coba sarang. Itu no. Adek aku tuh sayang dang pak kita. Jadi dia datang jaga kita disini. Gak tapi adeknya lo yang mau coba untuk ngebelain lo. Emang? Aku disini buat jaga dia. Emang seberapa deket hubungan lo sama adek lo? Aku tuh sayang banget sama adek aku. Dari kecil aku sama-sama. Ya keliatan dari bagaimana caranya Jessica ngobela Agnes gitu lah. Tapi disitu yang bikin gue sama Komo kaget tiba-tiba aja Daniel. Gak gak tau. Sebenernya dia itu dusu-dusup Pakita. Begini ya. Tunggu dengar dulu Pakita. Kamu cerita. Dari SMA sebenernya dia dusu-dusup Pakita. Dia mau tanya Pakita. Dia suka Pakita. Kemarin kita nih mau apa dia. Gue sama kamu bingung dong. Ini yang bener yang mana? Sebenernya ini yang nembak siapa? Lu atau dia yang nembak? Gak dia yang nembak. Aku nya yang nolak. Bener ya? Bener. Sumpah sumpah. Aku gak bohong. Sumpah.